Membalas kasih pengantara kita, keluaran 32, ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kasih Musa kepada umat yang berdosa, menunjuk kepada kasih perantara yang lebih agung. Kristus Yesus yang berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 1 Timotius 2, ayat 5 Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus menekankan keesaan Tuhan dan Kristus sebagai penebus untuk mengesankan bahwa bangsa manusia merupakan satu keesaan pula. Dan seluruhnya dibutuhkan Tuhan untuk diselamatkan. Kita harus mendekati Tuhan, melalui Yesus Kristus saja. Bersandar pada kematiannya sebagai korban untuk menutupi dosa kita, dan berdoa dengan iman, memohon kekuatan, dan belas kasihan untuk menolong kita dengan semua kebutuhan kita. Kita tidak boleh membiarkan makhluk ciptaan apapun menggantikan kedudukan Kristus ini dengan berdoa kepadanya. Yesus Kristus adalah pengantara kita yang sangat mengasihi kita. Marilah datang kepadanya dan membalas kasihnya kepada kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!